the strongest ninja has arrived Halo semuanya selamat datang di channel kepermainan di video kali ini ya gue bakal bahas ya guys ini ada satu gameplay cuy ya gue kebetulan udah legend 4 bintang 4 dan ada gameplay pas gue lagi masih di epic dan ada satu tim yang ngebandnya salah-salah nih tim musuh dan kebetulan lepas satu hero yang menurut gue tuh paling haram ya guys nah kita langsung masuk aja guys ya di video gameplaynya coy let's go kocak banget coy gila nih bandnya apa anda bandnya ada Balmun Fani sunshin ya untung mungkin tujuannya untuk ngelepas cloud dan Valir tuh kayak gokil banget lah Valir nih menurut gue paling masih haram ya guys ya dan si Wahyu pake Hanzo dan gue pake Valir ya guys ya kita gantian nih main rollnya jadi gue main roll support oke si HC nya ya nih jadi HC dapet musuh kemudian Kufra Hylos Moskov dan Roger ya ini tumen banget nih musuhnya ngebandnya aneh-aneh banget coy jadi makanya aku pingin banget untuk nge-record karena nih Valir ini menurut gue masih paling haram sedunia coy jadi kita langsung masuk aja guys ya di gameplaynya let's go oke guys kita masuk di gameplaynya kali ini ya nah jadi ya guys karena gue belum pernah juga record gameplay gue main Valir ya guys ya jadi gue coba record gameplay Valir mumpung Valir lepas fastband karena kocak banget ya ampun ya ampun kaget banget loh kita lagi main berlima nih guys jadi otomatis musuhnya lawan ya pastinya main berlima juga lah ya intinya bukan main berlima di sini maksudnya ialah mainnya tuh tim berlima karena kan kita tim kita mainnya tim nih nah jadi mereka setau gue kayaknya mereka nih first pick ya dan mereka ngamanin HC dulu sedangkan cloud sama Valir yang menurut gue masih paling haram itu tetap di dilepas ya untuk ke musuhnya jadi kokil banget musuhnya sini apakah mereka memang sudah terlalu berani untuk menganggap tire epic ini terlalu muda ya karena banyak jelmaan mythic coy di epic ya karena masih baru-baru awal reset season guys oke deh sip kita jagain aja cloudnya jasya ini kita hyper cloud ini jadi setelah kita ke commit kemudian langsung ambil bah merah ya jadi buat kalian ya guys yang punya saran untuk main hero apalagi bisa komen di bawah cuy ya karena gue sebisa mungkin coba variasiin gitu loh konten-konten yang ada pada channel ini dan sebisa mungkin gue nggak selalu paksa untuk hanzo terus ya mumpung hanzo masih heran lagu ya masih kok di band gitu ya lalu udah nggak terlalu menyeramkan dari yang sebelumnya Oke sip kita tempelin aja cloudnya cuy ya gameplay support ceria cuy oke maju kufranya nih nah kita dorong Aduh bisa banget kufranya itu ya lewat sela-sela loh nah ini kufranya maju loh nah modern ya kayaknya ngelag dia mungkin guys sip dapet satu asis uh si sezi maju dong kalau udah kita maju cuy kita jagain sip ya pokoknya kekomen valir agesnya intinya kalau skill 1 kalian kena ke musuh skill 1 nya bisa digunakan sekali lagi ya jadi intinya dia dia dapat stek lagi stek itu apa yang angka nih cuy ada angka dua kan nah ini kalau misalnya kena ke musuh itu bakal bakal nambah satu stek lagi jadi nggak kehilang satu steknya nah jadi makanya masih ada dua nih cuy mati sih ah masih haram menurut gue si valir cuy ya didorong kayak gitu mundur musuh hilang loh nah kalau nggak kena dia bakal berkurang satu gitulah kurang lebih gameplay valir ya kemudian kan dia coklat masalah item sih jangan bikin defend kebanyakan guys bikin magic damage aja cuy udah playing the best lah valir tuh punya imun dari ultinya ya gila berani banget gitu loh ngelepas dua hero ini ya ya mungkin sih bisa aja sebenarnya sih asal-asalan band cuman jangan terlalu parah gitu loh nih band tiga-tiganya tuh yang aneh-aneh gitu loh kayak Balmond nggak patut banget di band ya Fanny lebih-lebih ya SS revamp baru hero nya baru ya hitungannya baru tapi masih butuh penyesuaian gitulah jadi nggak patut banget di band-nya oke Hanzo nya berhasil kabur ini kita HAC nya kita bully cuy ya kena cuy dia ini juga nih kupretnya nih macem-macem kupretnya guys kita gitu-gitu aja udah nah kita bisa dorong dah udah udah gue pikir gue mau kasih ke si Hanzo ya cuman nggak dapet ya oke guys ambil dulu babnya cuy oke nih mumpung daripada kalian lihat gue main Hanzo teruskan mending kalian lihat ada kawan gue yang main Hanzo Oke ada si health card nya ke satu oke kena kill satu lagi wah nggak kena cuman cuy gila nih si health card nya macem-macem kita nah dan dorong oke sip HAC cuy Oh dipis 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 oh dimajuin dong Hanzo nya tunggu-tunggu Hanzo gua selamatin Hanzo Hanzo no Oh mati dong Hacenya 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 majuin Hanzo Hacenya mati dong oke nggak papa mantap mantap udah tiga kill gitu loh guys ya mantap kali Wow udah mulai banyak yang pakai emblem itu emblem tank level 40 ya Oh kufra maju mati Oh enggak kita dorong cuy ya elah nggak kena dong gue niatnya tadi mau maju dikit dari high loss nya biar kita bisa dorong ke belakang cuy hitungannya ini kayak Flameshot gitu cuy skill 2 nya ya asalkan kalian di depan musuhnya kalian bisa dorong ke belakang ya kalau misalnya kalian dari belakang musuh ya akan bakal dorong musuh ke depan gitu ya tetap oke kita bisa dorong Roger nya nah Assalamualaikum Roger this is Valir Wah gila di stun dong Oh macam-macam sama Clode ya hmm gila jangan macam-macam Clode nih tadi persen ada orang tadi dekat-dekat sini deh mana dia guys ya ada satu orang nggak dekat sini nih Oke udah hilang ya Oke rusuh Oh ada Hacenya dekat sini nih kita langsung bantu aja guys Oh kena kan tuh langsung high loss high loss diam tuh kayak kalau high loss sama Valir tuh masih Valir ngeselin coy Oke ah maju Kufra mati nih Oh maju dia maju dia Hai gila jangan macam-macam masalah musuhnya makanya band asal-asal lagi Aduh kita terah rampe base musuh nih gua enggak yang kasih musuhnya farming sini kita dorong lagi agar putih lagi pokoknya ultinya dia bikin jauh map eh jauh apa ya jauh penglihatan kita juga skill 1 ditingkatin skill 2 ditingkatin itu itu fungsi ulti Valir ya banyak lapat sih dan sekalian udah tahu lah ya mahiru haram gitu ya kayak pasti dipik gitu loh heb kabar dulu sejak dia udah mulai di revamp nih Valer ya yang bukan sebelumnya tuh ultinya di area gitu aja gitu sekarang tuh udah tuh gila lah Valer ya oke macem-macem kita ulti lagi guys ulti ulti apa ulti Valer bisa imun gitu ya pada saat dia lagi kena stun atau apa tinggal ulti imun dia langsung kayak purify gitulah ultinya nih sip ada hc kita dorong acenya up santuy hc-hc maju kita skill guys nah ini maju nih mati nih oke nah kita stunnya terus mati seharusnya sih ya enggak mati ya ya hc-hc nya diturut kedua dong kita teror lagi acenya ya nah acenya wah nggak mau ranyi maju dia guys Oke kita coba Wah nggak ada ngecat aku pikir orang ada yang ngecat ngecat gitu ya ya nggak apa jangan bacot-bacot lagi saya santuy cuy kita junjung fairplay nanti pas udah di diselesai di kok kita udah menang lah ya baru kita katain ceria gitu ya ya ampun kocak banget nih musuhnya nih gila dibanting sama atlas ya ada atlas juga lagi kita guys ya gile kombo failure atlas gitu ya jadi pas atlas mau narik gitu atau failure lagi ngeston atlas ulti udah nah ini ice queen one udah bikin musuh nggak bisa kabur ya saya kena efek slow gitu dari skill kita cuy eh hc nya nggak bisa keluar meto kita skill aja ada ac dekat sini nah nggak bisa guys ya nggak macem-macem dia tuh acenya bisa kabur deh tipu maju kufranya loh kita dorong ayo uh mantap kodenya nggak mati loh ya malah yang majuinnya ya mati loh wah nih sih musuhnya udah terlalu salah coy eh oke ada Moskov moskovnya oke cakep banget dibanting hilang lu semua ya ayo sini Moskov aduh masalah kabur coy double kill kita guys ya enam kill sembilan asis loh ya gila menit-menit tujuh udah mau n loh oke walaupun masih belum terlalu cepet cuy ya yang enak tuh cepet n itu menit enam menit tujuh tuh terlalu cepet sih kita menit lapan sih eh apakah kita bisa n langsung hari ini hari ini sekarang Oh ya kunci di filo ya gua pikir perlu kita n dengan base ya dah gede banget lah pokoknya dan segitu lagi untuk video kali ini ya tentang hero paling haram menurut gue di season 17 atau dari season 16 di lepas lah sebenarnya sih kemudian band-band aneh-aneh dari musuhnya nih gua kaget banget sih dan mvv lo gue loh oke betul aduh dilepas Valir sama cloud eh sampai mvv kita cuya winstreet 5 mantep banget guys dan kurang lebih gini guys untuk video gameplay dari Valir ya guys ya menurut kalian gimana yang masih paling haram lah menurut gue guys ya kalau kalian tanya siapa yang paling haram di season 17 nih ya gue bilang sih Valir sih termasuk yang paling haram cuy dan segitu untuk video kali ini guys jangan lupa ya kasih di like di komen dan komen video apa yang kalian mau nih untuk hero-heronya cuy dan selamat menikmati